Sekarang lebih lanjut Pak, kira-kira faktor-faktor apa saja yang mendukung optimisme untuk kinerja pegadaian yang lebih baik lagi di tahun depan? Yang pertama secara makroekonomi ya, tadi ada beberapa indikator, misalnya setiap head fund rate yang akan membaik di tahun depan, kemudian otomatis ini berdampak secara ekonomi di Indonesia ya, jadi period yang potensinya juga akan membaik di tahun 2024, artinya struktur funding di lembaga keuangan termasuk pegadaian akan membaik. Kemudian setelah pertumbuhan ekonomi, yang saya lihat juga pertumbuhan ekonomi juga optimis di range 5-6% di tahun depan, artinya potensi ekonomi UMKM itu akan tumbuh tinggi juga di 2024, sehingga kami melihat pertumbuhan ini akan menggerakkan pertumbuhan di sektor keuangan, termasuk kami di pegadaian. Jadi beberapa faktor makroekonomi ya, seperti yang tadi Anda sempat sebutkan gitu ya dalam hal suku bunga, ada ekspektasi bahwa suku bunga akan dipangkas dan lain-lain, dan juga terhad masih melihat begitu baik ya untuk daya beli masyarakat di tahun 2024. Nah Pak, mengenai evaluasi kuartal 4 2023, kami tahu tentunya belum keluar angkanya ya Pak ya, masih ada beberapa hari lagi sampai hari terakhir di 2023, tapi bagaimana estimasi Anda untuk angka-angka dan variable-variable yang juga sangat berpengaruh terhadap kinerja pegadaian di tahun ini? Seperti apa kira-kira estimasi dari Anda? Pertama pertumbuhan bisnis ya, kita estimasi baik aset, modern lending, kalau di kami OSL itu pertumbuhan di range 13-14%. Artinya kami bisa tumbuh baik di sektor keuangan ya. Dan yang paling penting juga secara profitabilitas, kami bisa maintain pertumbuhan di angka 28-30%. Growth ini diimbangi dengan perbaikan di BOPO dari range 71 ke angka 66%. Jadi range-nya kurang lebih penguatan di pendapatan secara growth bisnis, pertama dari growth baik gadai maupun non-gadai, dan biaya kita bisa maintain efisiensi, terutama di posisi-posisi biaya di non-biaya bunga, karena biaya bunga memang agak susah ya, terutama terkait sumber funding. Tapi di biaya yang lain, biaya umum, biaya teman-teman kerja, kami bisa melakukan realokasi biaya sehingga bisa lebih efisien. Jadi dalam hal itu masih estimasinya masih optimis ya Pak ya, karena memang dalam kinerja dan pelaksanaannya selama kuartal 4 ini, tadi ada efisiensi yang memang dikedepankan gitu ya oleh pegadaian. Pak, untuk 2024 mungkin kisih-kisihnya gambaran kira-kira apa saja target bisnis pegadaian pada tahun 2024, dan kira-kira lini bisnis apa yang akan dikedepankan di tahun mendatang? Tahun 2024 kami punya tema besar, itu adalah memaksimai financial ecosystem dan new business capability. Jadi kita mengoptimalkan dari kekuatan keuangan kita. Salah satunya adalah penguatan di grud bisnis, itu kita tumbuh kurang lebih di angka 17 persen, jadi kita menjaga sustainability grud dari tahun sebelumnya. Kemudian juga pertumbuhan laba bersih, jadi kita juga mem-maintage grudnya kurang lebih hampir sama dengan tahun 2023. Sehingga kita come up laba bersih tahun 2024 itu kurang lebih di angka 5,3 untuk target. Sehingga ini menunjukkan bahwa kemampuan secara ekosistem di pegadaian, dan kemudian juga kita akan kembangkan, ini bisnis baru, kita kembangkan ini bisnis baru, salah satunya adalah bullion service ya, kita masuk ke market bullion service. Apa itu bullion service? Jadi itu adalah ekosistem emas. Pegadaian akan masuk ke ekosistem emas, jadi kita melakukan pembiayaan emas ke emas. Tapi kami menunggu terkait dengan aturan dari OJK terkait bullion service. Tapi itu adalah satu bisnis baru dari Pegadaian di tahun 2024. Oke, itu kira-kira diluncurkannya di periode kapan Pak, di 2024 untuk bullion service ini Pak? Kita menunggu dari aturannya, dari POJK-nya ya. Prinsipnya kami dari internal siap untuk bullion service ini. Sistemnya sudah kami trial, kemudian juga produk-produknya juga kami lakukan, trial juga sistem di internal kami. Sehingga jika produknya sudah disetujui oleh OJK, izin prinsipnya untuk jalan, otomatis kami akan langsung jalan. Jadi masih menanti kebijakan dari OJK ya Pak? Karena kita juga sudah sering santer mendengarnya ini mengenai bullion service yang akan dikembangkan oleh Pegadaian. Dan kita harapkan 2024 menjadi tahun pertama operasi Bullion Service dan akan memberikan dampak yang baik juga ya Pak untuk kinerja Pegadaian secara kesuruhan di tahun depan. Jadi ada banyak optimisme dari segi kinerja dan juga lini bisnis baru. Pak, tadi karena Anda sempat menyentuh mengenai sinyal Dovishnya The Fed di tahun depan, akan ada ekspektasi rencana pemotongan atau pemakasan suku bunga beberapa kali. Bagaimana ini Anda melihatnya berpengaruh terhadap indikasi demand cicil atau tabungan emas? Apakah akan serta-merta meningkatkan peminat di tahun 2024 dengan adanya sentimen ini? Yang pertama kita lihat dari data itu bahwa pertumbuhan harga emas naik ya. Jadi ini yang pasti bahwa potensi kenaikan harga emas ini bisa rally di tahun depan. Salah satunya karena pertama terkait dengan tadi beberapa indikator positif baik penurunan suku bunga, pertumbuhan ekonomi. Ini beberapa indikator positif yang bisa. Artinya jika harga emas potensi naik, otomatis demand cicilan, demand permintaan emas akan lebih tinggi. Dan kebetulan kami punya anak perusahaan, namanya Galeri 24 yang punya ekosistem emas. Jadi kita punya store, kita punya pabrik emas under Galeri 24. Jadi kami melihatnya sebagai pangsa pasar yang kuat untuk emas. Jadi produknya kami sediakan, dan kami juga bisa sediakan juga untuk mekanisme cicilannya lewat Gadaian. Oke. Baik Pak Ferdian, jika tadi kita sudah berbicara mengenai hal-hal baik yang kita bisa antisipasi dan optimis mau menjelang 2024, dari Anda selaku Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategi Seperti Pegadaian, adakah tantangan-tantangan atau cara sendiri yang patut diantisipasi oleh PT Pegadaian di tahun 2024 dan bagaimana strategi mitigasinya? Yang pasti tadi, nanti kan informasi bahwa the Fed turun ini kan belum fully ada ya, karena masih potensi ya. Jika potensinya itu tidak sesuai dengan harapan, kami sudah lakukan beberapa mitigasi. Pertama, kami juga akan siapkan obligasi lain-lain. Kita mencari ada social bond, mungkin yang pertama di Indonesia juga, kami juga akan launching, harapan ini bisa dijalankan. Jadi kami harapan ini bisa digunakan untuk menekan suku bunga juga. Jadi kami melakukan beberapa preventif. Sedangkan untuk bisnis, kami lihat tadi terkait dengan pertumbuhan ekonomi, jika ada perlambatan lain-lain, kami akan coba lebih memfokuskan ke produk-produk yang tadi yang lebih ke demand konsumsi ya. Kalau dirasa jika produk-produk produktif tidak bisa maksimal, apa cara satunya dalam cicilan emas, prestasi emas, ini adalah bagian beberapa untuk mitigasi resiko juga untuk penguatan bisnis di tahun 2024. Baik. Pak Ferdian, ini menarik sekali karena menyebut mengenai social bond. Bisa dijelaskan Pak, mengapa pegadaian memutuskan untuk merebitkan instrumen ini? Apa bedanya dengan obligasi lainnya? Ya, mesti ininya ya, underlying-nya. Jadi kita punya produk yang terkait dengan sosial, jadi salah satunya adalah produk kade peduli yang 0%, tanpa bunga, tujuannya untuk meleverage, meningkatkan UMKM. Kemudian juga ada beberapa produk juga yang kita data sebagai produk, yang administrasi sebagai bagian dari biayaan di social bond. Jadi ini lagi kita siapkan dan semoga kalau lancar di awal di semester 1 dan kita bisa jalankan untuk social bond. Untuk return-nya sendiri seperti apa Pak, dibandingkan obligasi konvensional lainnya? Harapannya kami bisa dapat rate yang lebih murah ya, karena lebih kompetitif dibandingkan konvensional bond yang biasa, karena kami memberikan impact yang sosial lebih besar kepada journey yang lebih besar kepada masyarakat. Penerebitan social bond di tahun 2024 ini menarik sekali. Tapi termnya sendiri, apakah memang dari PT Pegadaian memutuskan untuk merebitkan social bond karena memang ada tujuan-tujuan di baliknya untuk menyejahterakan UMKM dan tujuan sosial lainnya? Ataukah seperti apa Anda melihatnya? Mengapa memang harus social bond yang dipilih untuk penerebitan obligasi di tahun 2024 ini, Pak? Ya, ini bagi dari journey ISG dari Pegadaian. Kebetulan kami lagi menyiapkan journey ISG Pegadaian. Salah satu yang kami siapkan produknya adalah di social bond. Kemudian juga kami lagi kembangkan untuk pembiayaan di elektronik vehicle juga. Ini beberapa journey yang kami siapkan untuk ISG. Jadi di bagian dari mimpi besar Pegadaian untuk menyalankan fungsi ISG di 2024. Terima kasih banyak atas komitmennya dan Anda juga menyebut mengenai ISG dan ini sangat baik juga ya untuk tahun depan dan keberlangsungan environmental, social, and governance dari Pegadaian sendiri. Pak Ferdian, ini selanjutnya ada pertanyaan yang cukup straightforward saja. Ketua Satgas Pemperatasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Satgas Pasti Sarjito, menyatakan mengacu temuan di lapangan ada satu nasabah yang bisa mengajukan pinjaman di 40 pinjol ilegal di hari yang sama. Sebagai perusahaan gada yang juga menggarap bisnis pinjaman, bagaimana strategi pegadaian untuk memfilter nasabah-nasabah yang berisiko nakal? Ini maksudnya, jadi point yang bagus, kebetulan kami punya rating ya. Jadi kami punya rating, ada big data, jadi mendapatkan informasi terkait dengan tahun nasabah. Sehingga kami akan melihat potensi maupun track record dari nasabah. Sehingga ini membagian dari mitigasi kami. Dan juga bagian mengedukasi juga buat nasabah bahwa pentingnya menjaga kualitas kredit, pentingnya mereka mengambil pinjaman di lembaga keuangan yang benar. Yang benar seperti apa lembaga keuangan yang sudah di-approve ataupun disetujui oleh OJK. Dan salah satunya adalah kami yang salah satu lembaga keuangan yang bergerak di bidang gadai yang disetujui oleh OJK. Jadi edukasi ini juga kami berikan. Jadi untuk nasabah kami, kami juga ada pendampingan. Jadi setelah pasca pinjaman, terutama produk loan gade, kita ada pendampingan mengedukasi mereka. Untuk yang gade juga kami akan mengedukasi mereka bahwa pentingnya track record informasi dengan nasabah dan untuk mereka menjaga terus kualitas kreditnya atau menjaga berkait dengan track record mereka sendiri. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Dan dalam hal ini sebagai penutup di diskusi kita di Money Talks siang hari ini. 2024 seperti apa kira-kira capaian-capaian dari pegadaian secara numbers dari tingkat peningkatan kredit? Apakah masih akan double digit dan lain-lainnya secara variable-variable kinerja Anda? Silahkan. Ya, makasih. Yang pertama mungkin aset ya kita target di 900 triliun atau tumbuh kurang lebih hampir 17%. Ini kurang lebih sama dengan pertumbuhan pinjaman, jadi 76,4% lalu tumbuh 17%. Dan bottom line tadi yang laba di 5,3%. Kalau kita asumstikan dari laba 4 triliun di tahun 2023, otomatis tumbuh di atas 30%. Posisi yang good di tahun 2024. Itu mungkin kurang lebih indikator-indikator besar yang terkait tahun 2024.